Hey semuanya, saya Didi Lejawa nih Hari ini saya akan membuat Prius De Jawa Sebuah roti yang biasa kalian temui di Indonesia Roti Sobek Dan di video sebelumnya sudah pernah saya share Bagaimana cara membuat roti sobek Tapi dalam bahasa Inggris Dan di video ini saya akan membuatnya dalam bahasa Indonesia Supaya lebih mudah diikuti Untuk teman-teman yang ingin mencoba di luar ke sana Akan lebih baik dengan bahasa Pertiwi Bahasa Negara Oke Saya pakai apron Juga pakai banjibatik So, Prius De Jawa pas kan? Oke Yang paling penting untuk diketahui Sebelum membuat Prius De Jawa Adalah Ingredientnya Atau Bahan-bahannya Ya So, saya ingatkan juga Sebelum saya membuat roti sobek ini Apabila kalian belum Klik subscribe Juga tombol bell iconnya Silahkan tombol sekarang Ya Terima kasih sebelumnya Yang sudah mendukung channel ini Dan Saya harap Apa yang saya perlihatkan kepada kalian Dapat manfaat penuhnya Oke Langsung saja kita melihat Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan Untuk membuat Prius De Jawa Oke Oke See you soon You guys see my schedule right? Guys Saya akan membuat milk Susu Saya pakai susu ini Yang fatnya lumayan 3,5% Dan ini sebanyak 450 ml Oke guys Susu ini sudah hangat Saya akan masukkan Yeast atau ragi Mungkin kalian bisa lihat Kalian bisa dapatkan di Kop Atau di mikro Atau di mikro Saya akan masukkan Yeast ini Sebanyak 42 gram Ke dalam Susu yang sudah Saya hangatkan Kemudian Kemudian nanti saya aduk Bahan selanjutnya adalah Saya membuat Untuk 1 kg 1 kg Flour Apa Farin Farin Apa namanya Ini Tripung Tepung Saya menggunakan 1 kg tepung Kemudian 4 butir Telur Saya gunakan Semuanya Tapi saya sisain Untuk putih telurnya Sedikit Nanti buat Olesan Di atas roti Sebelum Dipanggang Oke Sebelum dimasukkan Ke oven Kemudian Saya kasih 250 gram Sugar Dan 2 sendok Garam 2 sendok Tegaram Kemudian Bahan selanjutnya adalah Saya kasih Apa namanya ini Butter Atau margarin Sebanyak 100 Milik 100 gram Ya Oke Langsung saja Kita campur Bagaimana Cara pembuatnya Di atas Oke Lahan dasar 1001 kg Saya masukkan Ke dalam Ender Kemudian Saya masukkan Ini Saya campur 2 sendok Teh Garam 1 2 Oke Saya aduk Mana aduknya Saya aduk Ini semua Jadi Ya Saya aduk rata Nah Saat ini saya lupa Saya belum aduk Ini saya aduk Sekarang Saya aduk Kemudian Saya diamkan Selama 5 menit Saya tutup Pakai ini Selama 5 menit Nah Langkah selanjutnya adalah Kalian pecah Telur Dan Nah Ini Seperti saya bilang tadi Yang putihnya Saya sisakan Untuk Dipakai Olesan Saat Roti siap Nanti Untuk dipanggang Karena saya tidak punya Machine Saya pakai tangan Ya Tapi tangan saya Sudah saya cuci Jadi bersih So It's okay Nah Ini kan putih telurnya Nanti Buat olesan Dan hasilnya Jangan bagus Saya pakai ini Untuk Mengaduk Saya campurkan Adonan Bukan adonan Saya campurkan Apa namanya ini Susu Yang Sudah saya kasih ragi Kedalam terigu Dan siap Untuk diaduk Bukan adonan Sudah mulai agak kali sini guys Nah lihat kan Lengket Terus Kalian Kasih Butter Ini butternya Saya tunjuk Sebagai kalian tahu Sebanyak 100 gram Jadi segini Semua Ini segini Kayak sabun wings ya Ya kan guys Sabun wings yang di Indonesia kan ada kayak gini Sabun wings ya Oke Ini kalau kurang saya tambah lagi Tapi sementara begini Harus diaduk lagi sampai Sekarang Saya tutup dengan kain ini Saya lapisi 2 kain Supaya Tingkat kelembabannya bagus Nah Oke guys Sudah 1 jam Saya akan membuka Bucket Seperti Seperti Saya menyimpan Dan mendiamkan adonan 1 2 3 Wow Berhasil guys Ya kan Gampang kan guys Jadi Apa yang harus dilakukan setelah ini Kita kempeskan Ya Jangan lupa untuk menyiapkan Loyang Ya Loyang seperti ini Saya akan tunjukkan Loyangnya Supaya kalian tahu Ini Ada Loyang yang agak gede Ini yang agak kecil Dan ini yang gudar Yang biasa saya pakai Ya Sekarang saya akan melakukan Proses pemisahan Atau Pembagian dari Dough yang sudah mengembang Seperti yang kalian lihat ini Mengembangnya 2 kali lipat Ya kan Oke Tapi Ya guys Tadi saya belum sempat sampaikan Bahwa Saya menggunakan Apa namanya Air hangat Karena Meskipun suhu udara Meskipun suhu udara Di sini 22 derajat celcius Tapi tidak cukup Untuk membuat Adonan saya Mengembang Bagus So saya pakai Air panas Di bawahnya Oke Jadi kalian bisa juga Mencobanya Jika temperatur Di Negara Di tempat kalian Tidak Sepanas di Indonesia Oke Next Nah guys Ini loyangnya Saya kasih Olesan Apa namanya Air poling So that We Ada Adonan Jaleng Dari sini Seperti yang saya bilang Ini harus dikempes Kempes Kempes Ya Dan Selanjutnya Agar saya Buat Oh ya guys Saya lupa Saya harus kasih Apa namanya Isi di dalamnya Ya Saya kasih coklat di dalamnya Nanti Supaya kalian tahu Jadi kalian yang suka Tidak Isi Isi Memang Temu apa Secara aja Mending ada isinya Ya Ya Kalian buat seperti ini Sampai habis Adonannya Kemudian kalian diapkan selama 45 sampai 60 menit Nah Seperti yang sudah kalian lihat Saya sudah bentuk Adonan Seperti yang saya mau Dan Sekarang saatnya Saya tutup Dan dibiarkan selama 40 menit Sampai 60 menit Ini akan mengembal lagi Kemudian Akan saya Olesi dengan Putih telur Oke guys Ini kan sudah Satu jam Atau Kurang lebih sih Satu jam Nah Saatnya Sebelum diwaskan ke oven Ini Saya olesi Putihnya Telur Ya Oke Ya olesi semuanya Sampai selesai Kemudian dimasukkan Dalam oven Oke guys Atau 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 Oke guys Sebenarnya kalian lihat ini Hasilnya sudah berikan Dan siap untuk disajikan Bagus kan Salam mudah sekali Membuat Bruce Dujawa Atau Robby Sobek Itu cara yang saya sampaikan di video ini Oke Oke, nah mudah kan cara membuat roti sobek atau dius dijaga versi saya, jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih panjang like, thumbs up nya, silakan klik, juga jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya juga ditekan. Oke guys, terima kasih sudah menonton video-video saya, dan kalau ada komen, ada saran, silakan tulis di kolom komentar, kemudian jangan lupa coba menu atau coba bahan yang saya sampaikan di video ini. Saya Didi Javani, sampai jumpa lagi di video-video yang ada, ciao.